Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman salam sehat dari saya disini teman-teman saya akan membuat sebuah minuman sehat ya teman-teman ya minuman sehat ala pendekar untuk itu teman-teman yang sering kita ketahui ataupun yang telah kita ketahui para pendekar zaman dahulu dia berkelana kemana-mana sepanjang hari sepanjang waktu teman-teman ya tanpa kena lelah dan tidak pernah capek nah mungkin teman-teman di dalam pengalanaan seorang pendekar zaman dahulu teman-teman mereka tidak pernah ketinggalan dengan air minum nah air minum yang memakai wadah wadah air minumnya terbuat dari bambu teman-teman ya dari bambu nah ini saya telah mempraktekannya setelah membuktikannya seperti apa air yang ada di dalam bambu air yang wadah air minum terbuat dari bambu seperti ini nah ini seperti ini mungkin sering kita nonton film-film para pendekar ataupun sejarah-sejarah para pendekar zaman dulu air minumnya tidak ada yang terbuat dari plastik aluminium ataupun bahan-bahan lainnya tapi kebanyakan air minum para pendekar zaman terdahulu terbuat dari bambu teman-teman ya nah ini saya telah membuktikannya selama bertahun-tahun teman-teman nah inilah resep saya saya bagikan kepada teman-teman mudah-mudahan video ini ada manfaatnya seperti apa cara pembuatan air minum yang di dalam bambu air minum minuman sehat ala pendekar ya teman-teman ya ala pendekar ini teman-teman di dalam air bambu ini bambu tentunya banyak sekali manfaatnya teman-teman ya rebungnya yang masih tumbuh masih kecil masih muda itu enak sekali kalau kita sayur bambunya yang udah tua seperti ini itu kalau masih dipakai kalau untuk hari-hari kemerdekaan nah hari-hari kemerdekaan 17 Agustus teman-teman ya tentunya banyak sekali dipakai untuk pagar untuk bikin-bikin gapura untuk lain dan sebagainya yang tua juga yang seperti ini teman-teman nah ini ini bisa untuk menyimpan tempat air minum air minum ini teman-teman apabila kita habis bekerja seharian habis nyangkul habis bekerja habis ngapain badan kita pegal-pegal tentunya merasa capek teman-teman ya capek, lelah, letih, lesu nah kita saya selalu minum air yang saya bikin dari bambu caranya seperti ini teman-teman kita ambil bambu bambu ini bambu ini bambu bambu yang udah agak lumayan tua kita potong potong ruasnya seperti ini seperti itu teman-teman mudah saja teman-teman ya mudah saja kalau bisa goloknya harus tajam teman-teman sehingga tidak menimbulkan pecah pada bambunya sudah jadi seperti ini nah ini ya seperti ini kita bersihkan teman-teman sudah terpotong seperti ini di bagian buntutnya sini ininya ini tidak bolong tidak bolong tembus sehingga dia bisa menyimpan air tidak bocor airnya nah ini lalu kita bersihkan bersihkan menggunakan air air biasa jangan pakai deterjen teman-teman ya nanti bau jadi air minumnya tidak enak nah ini kita bersihkan cara membersihkannya teman-teman bagian dalamnya pakai air pakai air isi air teman-teman cari alatnya yang seperti ini ataupun yang yang lainnya sehingga untuk bisa menjekau ke dalam ke dalam ke dalam sini ya teman-teman ke dalam sini jadi kita masukkan aja cukup dibersihkan seperti ini aja pakai air teman-teman ya seperti ini diputar-putar seperti ini lalu ditumpahkan sehingga airnya bening tanpa ada serbuk lagi di dalamnya nah ini tanpa ada serbuk lagi di dalamnya lalu setelah itu teman langsung aja teman-teman teman-teman merebus air merebus air sembari kita motong-motong bambunya kita merebus air kita merebus air teman-teman airnya kemungkinan di belakang sana tadi saya merebus air udah mendidih teman-teman udah mendidih ini kita ambil dulu airnya teman-teman nah ini airnya udah mateng kita masukkan aja ke sini teman-teman langsung masukkan nah itu teman-teman panas teman-teman ya lalu kita taruh di tempat aman teman-teman ya di tempat yang aman jangan sampai terkotori jangan sampai tercemari sehingga air ini masih steril nantinya bisa diminum dengan sehat oke teman-teman oke teman-teman sembari sembari menunggu air yang saya dinginkan ini bisa diminum bisa dikonsumsi teman-teman cantikkan juga subscribe like serta komen tentunya komentar-komentar yang positif oke teman-teman oke teman-teman nah ini airnya udah udah dingin mungkin udah bisa dikonsumsi kita ambil gelas ke dalam ini gelasnya teman-teman kita tuangkan saja seperti ini teman-teman sampai tumpah-tumpah airnya kita minum bismillahirrahmanirrahim airnya gak ada rasanya ya seperti mana air biasa biasanya yang sering kita konsumsi setiap hari gak ada rasanya gak berbau tapi air ini bisa menghilangkan rasa capek rasa lelah setelah bekerja seharian teman-teman ya kalau kecapek lelah gak usah repot-repot gak usah pusing-pusing gak usah harus ngapa-ngapain cukup cari bambu aja kita bikin seperti ini seperti ini kita rebus air kita masukkan dalam sini tunggu dingin setelah itu kita minum insyaallah mudah-mudahan video ini ada manfaatnya teman-teman untuk bagi anda para pekerja keras tentunya seperti saya yang setiap harinya di kebun cukup sekian video kali ini supaya ada manfaatnya wabilahitipik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dari saya selamat menikmati